Sebuah perusahaan alat listrik memproduksi bohlam yang umurnya menyebar normal dengan nilai tengah 800 jam dan simpangan baku 40 jam. Itulah peluang sebuah bohlam hasil produksinya akan mencapai umur antara 778 dan 834. Kalau kita gambarkan, seperti gambar 713, itulah gambaran dari soal nomor teladan 5, itu gambaran gambar 713, halaman 189 itu. Garis mendatar itu adalah sebarang dari umur bohlam tersebut. Berapakah peluang kalau bohlam itu berumur antara 778 dengan 834, di mana nilai tengahnya rata-ratanya 800 jam. Tentu, sama seperti yang sebelumnya, kita harus cari dulu padanan dari X1, dalam hal ini 778, X2 adalah 834. Jadi kita cari padanan Z dari X1, yaitu Z1, rumusnya sudah ada, yaitu X kurang mu dibagi dengan simpangan bakunya. Itu berarti 778 kurang lirai tengahnya 800, dibagi simpangan bakunya 40, hasilnya adalah minus 0,55. Dan padanan dari X2 itu adalah Z2, itu sama dengan X2 kurang mu dibagi dengan simpangan bakunya, itu berarti 834 kurang 800 bagi 40, sama dengan 0,85. Oleh karena itu, peluangnya dari umur bohlam antara 778, X lebih besar dari 778, lebih kecil dari 834, itu sama dengan peluang dari Z lebih besar dari minus 0,55, lebih kecil dari Z lebih kecil dari 0,85. Kita sederhanakan menjadi sama dengan P peluang Z lebih kecil dari 0,85, dikurang peluang Z lebih kecil dari minus 0,55. Nah, tentu kita lihatlah di tabel A4 itu, berapakah peluang Z lebih kecil dari 0,85? Kalau di tabel itu adalah 0,8023. Tabel A4 ya, tabel A4 yang sudah kita latih pada kuliah yang lalu. Sedangkan peluang Z lebih kecil dari 0,55, itu adalah minus 0,2912. Ada-ada sekalian bahwa tabel A4 itu adalah peluang di bawah, lebih kecil. Jadi kalau ada peluang lebih besar dari, maka kita harus putar dia menjadi peluang dari lebih kecil. Jadi sama dengan 0,5111. Jadi yang diarsir pada gambar 713 itu, peluangnya adalah 0,5111. Penjelasan mengapa itu menjadi tanda kurang setelah dibuka tandanya lebih besar lebih kecil itu sudah ada sebelumnya, bahwa bagaimana cara menghitungnya. Sudah kita bicarakan sebelumnya. Nah, telah ada 6. Pada suatu ujian, nilai rata-ratanya adalah 74. Dan simpangan bakunya 7. Bila 12% diantara peserta ujian akan diberi nilai A, dan nilainya itu mengikuti sebaran normal, berapakah batas nilai terkecil bagi A, dan batas nilai tertinggi bagi B. Artinya sistem penilaian ini A, B, C, D, E. Bukan A+, bukan B-, Nah, tentu saja dengan menggunakan rumus yang ada, kita bisa menghitung. Kita bisa menghitung. Kita gunakan rumus Z itu untuk memperoleh X. Selanjutnya bisa kita hitung berapakah. Berapakah batas daripada B, dan batas daripada minimum A tersebut. Baik, barangkali untuk telah dan telah dan yang lain, kalian pelajari. Dan saya ingin memberikan clue kisi-kisi untuk ujian yang akan datang. Kisi-kisi untuk ujian yang akan datang. Petunjuk umum. Yang pertama, kalau disuruh kalian menghitung, katakanlah misalnya, hitunglah rata-rata dari data ini. Kalian harus jeli apakah itu populasi atau contoh acak. Apakah itu populasi atau contoh acak. Nah, ketika kalian akan menghitung, ini clue juga, tuliskan dulu rumusnya. Tentu simbol-simbol untuk rata-rata, untuk populasi, berbeda dengan simbol untuk rata-rata contoh acak. Kalau untuk populasi, kita gunakan simbol mu. Kalau rata-rata contoh acak, kita gunakan X bar. Contoh yang lain misalnya, belum tentu ini keluar, tapi ini adalah cluenya bagaimana tekniknya. Belum tentu, saya suruh kalian menghitung rata-rata. Belum tentu. Ini semua adalah clue secara umum. Petunjuk secara umum. Supaya tidak terbantu kalian. Misalnya saya katakan, tentukanlah median. Kalian harus tuliskan dulu median itu pengertiannya apa. Kalian tahu median itu seperti yang sudah kita pelajari apa? yaitu angka yang berada paling tengah setelah diurutkan mulai dari yang kecil ke yang terbesar. Kalau dia jumlah anggotanya genap, maka nilai dua angka yang di tengah itu dibagi dua. Itulah mediannya. Kalian tuliskan dulu itu baru. Kalian selesaikanlah soal itu. Urutkan dulu mulai dari yang terkecil ke besar. Kalian tentukan bahwa itu adalah jumlah anggota genap. Maka blablabla. Jadi penting buat saya di sini dari dua contoh itu adalah kalian menuliskan pengertian dan rumusnya dengan simbol-simbol sesuai dengan buku ini. Seperti tadi, mu, x bar, dan tuliskan dulu rumusnya. Ketika kalian menuliskan rumus itu, ingat, lihat, tanda sama dengan itu harus satu tempat, satu garis dengan tanda bagi. Kalau itu tanda bagi. Mu sama dengan, kan ada pembagiannya. Nah, tanda shihmanya juga harus jelas. Tanda baginya juga jelas. Tanda baginya itu harus satu garis dengan tanda sama dengan. Kembali bahwa statistik ini bukan hanya sekedar untuk menghitung, tapi kita ingin filosofinya. Kalian paham. Nah, itulah kira-kira beberapa clue. Beberapa clue. Saya tidak akan lari dari apa yang kita pelajari. Saya tidak akan lari bertanya dari apa yang kita pelajari. Hal-hal yang sangat penting. Hal-hal yang sangat penting yang telah kita pelajari. Tentu saja teori peluang. Teori peluang tidak akan saya tanya. Teori peluang kita singgung, tapi tidak akan saya tanya. kan ada bab peluang ya. Pernah kita singgung bahwa bla-bla-bla, diagram FEN, itu tidak kita akan, saya tidak akan buat soalnya tentang itu. Jadi, sekali lagi, kalau disuruh mengerjakan sesuatu, pahami dulu apakah itu rumus populasi ataukah contoh saja. Kedua, jangan lupa selalu tuliskan dulu rumusnya dengan benar, dengan simbol yang benar, dengan letak yang benar, atau pengertiannya, kalau tidak rumus, tapi ada pengertian. Seperti tadi kan, median tadi kan, adalah pengertian. Begitu ya, adalah pengertian. Demikian juga sampai ke bahan kuliah kita hari ini. Kalau disuruh menghitung, kalau disuruh menghitung berapakah peluang dari bla-bla-bla, ya kalian harus tuliskan dulu, jet, rumus umumnya, jet sama dengan segala macam. Jet sama dengan X, kurang mu, dibagi dengan simpangan baku, dan seterusnya. Lalu dibandingkan dengan tabel A4. Nah, ke tabel A4 juga harus kalian tahu bagaimana membacanya. Sudah kita latih itu, hari ini dan beberapa waktu yang lalu. Upayakan tulisan kalian itu, jangan ragu-ragu, harus bisa saya baca. jangan jelek kali. Tentu tidak perlu juga melukis. Tapi harus bisa saya baca. Ada mahasiswa yang mencoba mengelabui atau apa maksudnya. Saya tidak bisa membedakan angka 6 dengan 0. angka 6 dengan 0. Lalu kalau disuruh menghitung, tahapannya harus jelas. Tahapannya harus jelas. Seperti contoh tadi, hitunglah rata-rata populasi ini. Kalian tuliskan rumusnya dengan benar, lalu dibuat langsung sama dengan 2,5. Itu salah. Dari mana 2,5 itu? Kalian harus buatkan tahapannya itu. X1 tambah X2 dan seterusnya. Dibagi ini. Baru dapatlah sama dengan ini dibagi ini. Jangan langsung hasilnya. Kenapa langsung? Jangan langsung hasilnya. Karena kalian bisa menggunakan kalkulator, masukkan angka itu semua, dibagi jumlah angkota, dapat rata-rata. Bukan itu yang saya minta. Sekali lagi, bukan soal kalian bisa berhitung, tapi kalian pahami dari mana itu langkah-langkahnya. Filosofinya langkahnya, konsepnya. Oke. Dan saya akan berupaya untuk membuat soal yang... Ini kalian ada berapa puluh ini? 60. Saya akan buat soal yang mudah-mudahan tidak mirip satu dengan yang lain. Kalaupun ada pengelompokan, itu akan... Artinya soalnya tidak akan sama. Saya akan pikirkan nanti apakah per NPM, ganjil-genap, atau perangkatan, atau laki-laki perempuan. Kalau ada kesamaan-kesamaan yang saya tengah rai bahwa itu adalah menyontek, saling bekerja sama, maka dua-duanya akan saya hukum. Dua-duanya akan saya hukum. Saya akan kurangi nilainya. Dua-duanya. Kadang-kadang bisa saya temukan itu, walaupun kadang-kadang tidak bisa. Jadi, jangan ambil resiko, dengan kalian bekerja sama. Jangan ambil resiko. Nah, waktu ujiannya pendek. Pendek. Seperti yang kalian tahu kan, hanya setengah jam 100 menit. Nah, kalian harus email-kan itu, ke email yang saya tunjukkan pada soal itu. Jangan kirim ke email yang lain. Kalau kalian kirim ke email yang lain, enggak akan balans saya baca itu. Dan enggak tahu di mana itu. Pokoknya kalau tidak masuk ke email saya, yang saya beritahu di soal itu, saya anggap yang bersangkutan tidak mengirimnya. Nah, bagaimana kalau UTS? Enggak tahu apakah ada susulan atau tidak. Kalau ada susulan, percayalah. Susulan kalian pasti jatuh. Kenapa? Karena soalnya pasti lebih sulit, saya kasih. Kenapa? Karena yang bersangkutan sudah mengikuti sudah lebih banyak waktu buat dia. Maka soal harus wajar, lebih sulit. Karena tambah waktu dia. Tiga minggu untuk belajar. Kan wajar, adil. Kalau saya buat soalnya sesulit-sulit mungkin. Apapun alasannya. Entah sakit kucingnya, entah sakit pacarnya. Entah apapun. Saya anggap itu adalah suatu kesalahan yang secara wajar harus diberi soal yang lebih sulit. Jadi, jangan pernah ujian susulan baik UTS maupun UAS. Yang pasti, kuis tidak ada ujian susulan. Jadi, upayakan kalian untuk hadir pada UTS tersebut. UTS akan saya amati melalui zoom. Pastikan, saya akan amati melalui zoom. Jangan ada orang kiri kananmu. Selama ujian berlangsung, 40 menit atau lebih, saya akan awasi dengan zoom. Jadi, kalian harus pasang zoom-nya dan videonya. Sehingga saya bisa lihat wajah kalian. Sehingga saya bisa lihat pergerakan kalian. Ujian ini tentu sangat menentukan buat kalian. Karena itu persentasenya sama dengan persentase UAS. Lalu berkait dengan itu. Karena ada batas waktu pengiriman kertas jawaban, maka kalian harus pastikan bahwa sistem kalian bisa mengirim. Bisa mengirim. Karena itu kan kalian foto, kalian satukan menjadi dalam satu PDF, kalian kirim. Pastikan bahwa signal cukup baik dan email kalian bisa mengirim. pada pengalaman yang lalu, ada mahasiswa yang mengaku sudah mengirim. Di screenshot-nya, ditunjukkannya kepada saya, ini sudah saya kirim, Pak. Dia pikir, saya tidak mengerti internet. Di situ jelas terlihat bahwa sedang mengirim. Bukan terkirim. Dia melakukan sanggahan itu sebulan kemudian. jadi kertas jawabannya tidak terkirim sama sekali. Terus loading-loading. Kenapa sistem dia itu tidak mendukung untuk mengirim data. Jadi jangan saya disalahkan. Kalian harus memastikan bahwa kalian bisa mengirim. materi kita adalah materi sampai kuliah hari ini. Sampai kuliah hari ini. Seluruh materi itu akan saya angkat dalam soal. Oleh karena itu, jangan kalian berspekulasi, oh yang mana yang akan keluar ini? Yang mana yang akan keluar ini? Kalaupun itu berhitung, saya akan buat perhitungan yang sangat sederhana dengan angka-angka yang sederhana. Misalnya, tidak harus menjumlah 5.765. Mungkin angka-angkanya saya buat saja. 1 tambah 2. Kira-kira begitu. Atau 500 tambah 600. Jadi mudah sekali untuk mengoperasonalkannya. Memasukkannya ke dalam rumus. Sehingga menghindari kesalahan jumlah. Mudah-mudahan ini sudah clue yang sangat menolong buat kalian. Sudah clue yang sangat menolong. Sekali lagi, kalau kalian foto, kan kalian harapkan foto. Kalau itu, dua atau tiga lembar kertas, tolong satukan itu menjadi satu file PDF. digabung. Digabung, dikombine. File PDF, jangan JPEG. Kenapa? Supaya lebih ringan kalian mengirim. Dan saya juga waktu membuka lebih mudah. Jangan kirim beberapa file akan menyulitkan saya dan nilai kalian akan saya kurangi karena sudah melanggar ketentuan ujian. Ada hukuman yang saya buat pengurangan 10, 20, begitu. Sekali lagi, kuliah kita ini tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan, tapi karakter juga. Oleh karena itu, siapkan sistemmu sehingga JPEG bisa kalian konversi ke PDF, lalu PDF digabung. Atau kalian gabung dulu, di PDF-kan dulu, lalu digabung, dikombine. Jangan kirim dalam bentuk JPEG. Kirim ke email tersebut. Jangan pula kirim dalam bentuk yang lain. Misalnya Word. Jangan pula copy paste dari internet. Ini pernah terjadi. pernah terjadi. Dikopy pastinya dari internet, di searchingnya di internet, di copy paste ke jertat jawabannya. Dikirimnya dalam bentuk Word. Jadi, itu tentu saya hukum habis-habisan. Karena itu di samping nyontek, dia tidak tulis tangan. Ini kalian harus tulis tangan. Tidak diketik, tapi ditulis tangan. Dan di lembar jawaban itu harus ada tanda tangan kalian. Jadi, nama NPM tanda tangan. Nama NPM tanda tangan. Untuk memastikan bahwa itu adalah kertas jawaban dari kalian. Bukan forward dari kawan. Ketika tidak ada tanda tangan, saya curigai itulah punya kawanmu yang di forward ke kau, lalu kau kirimkan. Sekali lagi ada-ada sekalian, pendidikan kita itu sangat tinggi nilai karakternya. Itu untuk kepentingan kalian. Baik, ada pertanyaan, Kak? Saya, Pak. Yul, ya. Yul. Ini, Pak. Yang ditelah dan tujuh, Pak, saya serang tahan penjelasan. Tidak cepat lagi barangkali waktu ya. Terakhir itu halaman berapa, berapa, Pak? Halaman berapa tadi? 190, Pak. 190. Periul, ya. Desil itu artinya kan per 60%. Kalau D6 itu berarti desimal ke-6 60%. Di awal perkuliahan kita itu kan pernah kita bicarakan mengenai pemaparan, bagaimana memaparkan data, ada yang desil. Jadi, desil ke-6, yaitu D6, adalah nilai X yang luas di daerahnya di bawah 60%. Itu maksudnya kata desil itu barangkali yang membingungkan. Blah-blah. Kalau di bawah 50%, kan sudah tahu kita itu. Sama dengan 0,6. Di bawah 60%. Jadi, tentu ada jawabannya X-nya. X sama dengan blah-blah-blah itu kan dari rumus Z sama dengan X rata-rata kurang mu dibagi dengan simpangan baku. berarti dari rumus itu dapat kita hitung X sama dengan. Kita keluar, kita pindahkan X itu kan. Seperti yang saya katakan, seperti di atas itu, teladan 6 itu kan sudah saya katakan bahwa X sama dengan 7 kali blah-blah-blah itu kan simpangan bakunya kan 7 tadi di atas ya. teladan 6 itu kan simpangan bakunya 7 ya. Jadi, teladan 6 dan 7 terkait. Terkait. Ya, Yul. Yul. Kalau yang di teladan 8, Pak, yang Z lebih besar dari 1, 2, 2, sama yang di bawahnya ada Z. Z lebih kecil gimana, Pak? Kan seperti yang saya jelaskan di halaman berapa itu ya. Coba lihat. Coba lihat halaman 186 gambar 79. Itu penjelasannya itu ya. Sama seperti itu. Halaman 186 gambar 79. Ketika kita mau menghitung berapakah peluang dari X lebih besar 362, lebih besar dari 362, kita katakan bahwa luasan dari yang dihitamkan itu, itu kan sama dengan 1 kurang dengan 1 dikurangi dengan yang tidak dihitamkan. Kan gitu ya. Luas dari grafik itu kan 1. Yang tidak dihitamkan itu kan kurang dari 3 X kurang dari 362. Jadi 1 kurang peluang X lebih kecil dari 362 itu kan sama dengan yang hitam itu. Yul? Yul? Merespon. Merespon. Udah Yul? Jadi peluang X udah. Peluang X lebih besar dari 35 itu kan seperti yang saya katakan itu sama dengan itu. peluang 1 kurang X lebih kecil dari 35 gambar 716 itu. Itu kan hasilnya yang dihitamkan itu. Ya kan? Nangkep Yul? Yul? Merespon. Merespon. Jelas ya? Jelas Pak. Mudah-mudahan membantu juga yang lain. Terima kasih Yul bertanya. Aku senang bertanya. Kalau ada mahasiswa yang bertanya. Biasanya si Fikri. Fikrim gak ada ya? Fikrim. Frikim. Apanya nama mau? Frikri atau Frikim? Berarti si Frikim ini sudah ngerti semua. Mudah-mudahan UTS-nya bagus ini. Dimana kau Frikrim? Frikim. Di Kampung, Pak. Ya dimana kau wajahmu gak kulihat itu. Buka dulu videomu. Frikim? Ya Pak. Kalau dilihat dari salah Saku juga nampaknya orang pandai kau. Mudah-mudahan UTS-mu bagus ya Frikim ya. Sama si Yul juga ya. Sama yang lain sudah pernah bertanya itu juga saya yakin ini orang-orang pandai ya. Siapkan diri baik-baik. Ada lagi pertanyaan? Jadi sekali lagi Yul aku tanya kepastiannya sudah ngerti kau yang dimaksud itu? Sudah Pak. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Selamat menikmati